Terima kasih telah menonton Sesuatu hal yang bagus itu pasti dihasilkan tidak dengan mudah Tapi saya harapkan ini juga bisa jadi bagian dari koleksi Bapak Ibu Sehingga meningkatkan penjualan dan keunikan dari brand Bapak Ibu masing-masing Salah satunya adalah alur silk Warnanya sebenarnya ada 5 Ada lilac, ada super white, ada hazelnut, ada maca dan ada siktoska Ada dua Motifnya kalau sekilas seperti ini Bapak Ibu bisa lihat Sebenarnya panelnya ini baju-baju yang biasa dipakai oleh orang-orang Pakistan Aslinya yang kecil-kecil ini adalah embroidery Tapi saya coba wujudkan di print itu seperti apa Dan karena kayaknya itu sangat bagus Saya bisa detailkan setelah jadi baju bisa jadi gamis dan otter seperti ini Bapak Ibu bisa lihat Ini dikancingkan ya Dalamannya bisa pakai apapun Setelah dikancingkan itu Bapak Ibu bisa melihat looksnya Dan kenapa garis-garisnya bisa ngepas di sini Kalau ditanya pemakaiannya lebih boros pasti lebih boros Cuma sisanya kita juga masih bisa pakai untuk yang lain Let's say untuk mukena atau untuk baju anak yang lain Yang penting polanya ini harus jadi satu looks yang dipamerkan Memang dishowingkan Kelebihannya adalah di sini Nah orang-orang India, Sri Lanka, dan Pakistan itu dari dulunya Itu sudah memiliki concern terhadap fashion itu sangat tinggi ya Sejak zaman beberapa ratus tahun yang lalu Bapak Ibu bisa lihat looksnya Di tengah seperti ini Terus pemakaian kerahnya seperti ini Pemakaian dadanya seperti ini Ini ke bawahnya seperti ini ya Nanti saya akan showing juga dari belakangnya Terus ditanya apakah lebar bawahnya bisa besar Ini saya jawab bisa ya Lebar bawahnya bisa sampai 120, 120, 130, 130 masih bisa Terus untuk lenganya juga Bapak Ibu bisa lihat Ada motifnya semua, amansetnya Saya coba putar ke belakang Bapak Ibu bisa detailkan nanti kamera Bagnya seperti apa Ada garis font line di tengah ya Terus belakangnya seperti ini Sangat mewah dan unik Ini motifnya baru Jadi Bapak Ibu bisa Segera coba untuk trial satu seri Warnanya sangat bagus Sangat pas untuk edisi natal ataupun lebaran Untuk pembuatan polanya Saya bisa bantu dengan kos tertentu Kita juga memiliki fasilitas Orang pola dan juga mesin polanya Kita juga ada dengan sistem Kita bisa bantu Bapak Ibu untuk Bagaimana mewujudkan looks yang seperti ini Yang kedua juga Motif yang seperti ini Ya mau untuk tunik, mau untuk dress, mau untuk Games itu bisa ya Bapak Ibu Tapi dipastikan motifnya itu Engineeringnya itu nampak bagus Presisi Bukan facework biasa ini ya Bapak Ibu bisa lihat Looksnya Ada brand-brand luar seperti Misoni dan Itro Itu mereka menyukai Barang-barang yang seperti ini Nah Bapak Ibu bisa wujudkan Dengan model kerah yang lain Atau model seperti apa Yang penting keunikan dari motif ini Cara motongnya itu harus pas Kalau dibilang agak rumit ya Tapi ini adalah added value Dari sebuah kreativitas Dan brand itu Identit dengan kreativitas Ketika Bapak Ibu ingin menampilkan Brand Bapak Ibu itu bersaing dengan yang lain Apa keunikan dan kelebihan dan added value Dari produk yang Bapak Ibu akan tawarkan Ke end user, ke target segmen kalian Saya memberikan suatu pilihan Untuk maju 1-2 step Lebih daripada sebelumnya Sehingga Bapak Ibu bisa mencapai Target penjualan jauh lebih cepat Sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih